Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Meski tampak tak merespons, Maya Estianti rupanya diam-diam meminta maaf pada Sule melalui sambungan telpon. Dituturkan aktor sekaligus komedian Diki Chandra yang menjadi tempat Sule Curhat. Terungkap jika Maya Estianti merasa tak enak atas podcastnya itu. Diki enggan menyalahkan istri Irwan Musri itu. Diki juga membantah masalah Natali dan Sule disebabkan oleh podcast Maya yang mengundang putri. Permasalahan di antara keduanya ternyata memang sudah berjalan sejak awal pernikahan. Bahkan ia menilai putri dan Natali saat ini sudah tak memiliki masalah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!